Pemirsa istri Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, yang juga Ketua P2TP2A Jawa Barat, mengunjungi anak disabilitas korban penjabulan oleh Instruktur Pelatihan Dinas Sosial Jawa Barat. Korban akan diberikan rehabilitasi untuk memulihkan trauma korban. Di Kota Cimai, salah seorang anak berkebutuhan khusus Tuna Rungu berusia 15 tahun, mengalami pelecehan seksual oleh ASN Dinas Sosial Jabar yang bertugas sebagai instruktur. Mendengar berita tersebut, istri Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, yang juga Ketua P2TP2A Jawa Barat, mengunjungi anak disabilitas di rumahnya di kawasan Ngamperah, Kabupaten Bandung Barat. Atalia Praratya Kamil mengungkapkan, kekhawatirannya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, menjadi sasaran empuk bagi predator apalagi ini terjadi di lingkungan terdekat. Korban akan diberikan rehabilitasi untuk menghilangkan rasa trauma. Terus yang terjadi ini adalah warga DKIB Jawa Barat. Kami sangat khawatir seram terkait dengan bagaimana ABK, anak-anak kita ini, ini bisa menjadi sasaran untuk bagi para predator. Oleh karena ini tidak boleh terjadi lagi, apalagi biasanya ini terjadi pada lingkungan terdekat. Apakah lingkungan buah terdekat, atau juga guru, atau teman, atau tetangga dan lain sebagainya. Makanya yang paling penting kita lakukan adalah pengawasan melurus-melurus bagi anak-anak kita, supaya mereka terjamin dan menjaga keselamatan yang masuk masa depannya. Agar pengawasan lebih intens, Atalia akan fokus mendampingi korban hingga ranah hukum. Saat ini pihak korban masih menunggu hasil visum.